Banyak penelitian yang mengamati manfaat minum kopi bagi kesehatan. Kopi mengandung banyak zat yang mampu melindungi tubuh dari berbagai kondisi, termasuk penyakit jantung dan Alzheimer. Jadi, kapan waktu yang terbaik untuk minum kopi? Dilansir dari laman Hello Health, menyebutkan, penelitian yang dilakukan oleh Stephen Miller dari Universitas Health Sciences di Bethesda, jam saat produksi hormon kortisol mencapai puncak tertinggi adalah jam pukul 8 sampai pukul 9 pagi. Namun, jam-jam tersebut hanyalah rata-rata, dan belum tentu terjadi pada semua orang. Sebab, hormon ini juga mengikuti ritme siklus tidur dan bangun Anda. Biasanya, hormon kortisol akan memuncak sekitar 30 sampai 45 menit setelah Anda bangun. Misalnya, Anda bangun pada pukul 6.30, maka puncak hormon kortisol akan terjadi pada pukul 7 atau pukul 7.15. Nah. Yang paling tepat untuk Anda minum kopi adalah saat produksi hormon kortisol Anda mulai menurun, tepatnya pada jam yang kita kenal dengan istilah coffee break, antara jam 9.30 sampai 11.30. Bila Anda selalu minum kopi pada saat kadar kortisol sedang berada di puncak, maka kebiasaan ini bisa saja membuat hormon kortisol terus meningkat. Peningkatan kadar kortisol dalam jangka waktu yang lama, dapat merusak sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Tingkat kortisol yang tinggi juga dapat menyebabkan perubahan pada libido, serta siklus menstruasi wanita. Beberapa masalah emosional seperti gangguan kecemasan atau depresi juga masih berkaitan erat dengan kadar kortisol yang tinggi. Memang, efek ini tidak akan terjadi secara langsung. Meski demikian, ada baiknya bagi Anda untuk mengubah kebiasaan minum kopi dengan menunggu selama beberapa jam setelah bangun tidur. Cara kerja kopi dalam mencegah kantuk. Bagi orang-orang yang sibuk bekerja, kopi sudah menjadi minuman andalan sehari-hari karena kemampuannya yang dapat meningkatkan energi serta konsentrasi. Khasiat ini bisa didapatkan karena kandungan kafein dalam kopi yang cukup tinggi. Kopi juga lebih murah bila dibandingkan dengan membeli suplemen kafein, membuatnya menjadi alternatif yang baik. Kafein merupakan zat yang larut dalam air dan lemak, sehingga bisa diserap oleh tubuh dengan mudah. Zat ini bekerja untuk membuat Anda tetap terjaga dengan menempel pada adenosin. Adenosin bertindak sebagai neurotransmitter penghambat. Molekul ini mengikat neurotransmitter di otak dan menciptakan jalur yang memperlambat aktivitas sel-sel saraf serta menyebabkan pembuluh darah otak melebar, sehingga menimbulkan rasa kantuk. Karena adenosin terus diproduksi dalam tubuh, jumlahnya akan meningkat sepanjang hari. Nah, dari sinilah kafein bekerja mengikat reseptor adenosin, memblokir molekul tersebut sehingga respons khas mengantuk tidak muncul. Banyak orang minum kopi di pagi hari dengan tujuan untuk menambah stamina dan konsentrasi guna menjalani aktivitas seharian penuh. Bahkan, mungkin beberapa dari Anda ada yang langsung minum kopi ketika bangun tidur. Sayangnya, minum kopi terlalu pagi disebut-sebut malah akan mengurangi khasiatnya. Sebab, hormon stres yang bernama kortisol dalam tubuh sedang pada tingkat puncaknya saat itu. Hormon kortisol merupakan salah satu hormon penting yang dihasilkan dari kelenjar adrenal dalam tubuh. Hormon ini berfungsi untuk meningkatkan fokus dan tingkat kewaspadaan. Selain itu, kortisol juga mengatur metabolisme, respons sistem kekebalan tubuh, serta tekanan darah Anda. Hormon ini akan diproduksi lebih banyak saat tubuh mengalami stres, baik secara fisik maupun emosional. Saat merasa terancam, maka bagian dari otak akan menyalakan alarm tubuh. Hal itu kemudian memucu kelenjar adrenal yang berada di atas ginjal mengeluarkan hormon adrenalin bersamaan dengan hormon kortisol. Pada kondisi normal, kadar hormon kortisol tertinggi mencapai puncak pada pukul 8-9 pagi dan akan semakin menurun. Saat hormon kortisol Anda menurun, saat inilah Anda membutuhkan kafein yang ada di dalam kopi. Kopi sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Dikutip dari laman halus sehat, beberapa manfaat yang dapat ketika minum kopi secara rutin, antara lain. 1. Hidup lebih lama Beberapa studi menemukan, orang yang minum kopi secara rutin, berisiko lebih rendah untuk mengalami kematian akibat beberapa penyakit yang sering ditemukan pada wanita. Penyakit tersebut, seperti jantung koroner, struk, diabetes, dan penyakit ginjal. Ketika terhindar dari beberapa penyakit tersebut, secara tak langsung, bisa lebih panjang umur dan hidup lebih lama. 2. Terhindar dari diabetes Menurut sebuah teori, orang yang rutin minum kopi memiliki risiko lebih rendah untuk mengidap diabetes melitus tipe 2. Manfaat ini sangat penting bagi kesehatan, mengingat diabetes, adalah suatu penyakit yang hanya bisa dikendalikan, dan tidak dapat disembuhkan total. Untuk dapat terhindar dari risiko diabetes, batasi atau jangan gunakan gula ke dalam campuran kopi. 3. Menurunkan risiko gagal jantung Mengonsumsi 1-2 gelas kopi per hari, dapat mencegah terjadinya gagal jantung. Gagal jantung adalah kondisi jantung melemah, dan tidak mampu memompat cukup darah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. 4. Menurunkan risiko penyakit Parkinson Kafein di dalam kopi, dapat menurunkan risiko seseorang untuk mengidap penyakit Parkinson. Tak hanya itu, kafein di dalam kopi, juga membantu orang dengan penyakit Parkinson mampu mengontrol gerak tubuhnya menjadi lebih baik. 5. Menyehatkan organ hati Kopi biasa maupun kopi dekaf yang sudah dibuang kandungan kafeinnya memiliki efek protektif yang bisa melindungi organ hati. Orang yang minum kopi rutin, ditemukan memiliki kadar enzim hati dalam batas normal, dibandingkan dengan orang yang jarang minum kopi. 6. Memiliki DNA yang lebih kuat Kopi dark rose terbukti dapat mengurangi patahnya rantai DNA. Rantai DNA yang rusak ini pada dasarnya terjadi secara alami. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, rantai DNA yang patah atau rusak ini mampu memicu pembentukan kanker atau tumor apabila tidak diperbaiki oleh sel tubuh Anda. 7. Menurunkan risiko kanker usus besar 1 dari 23 wanita berisiko mengidap kanker usus besar. Namun menurut penelitian, minum kopi secara rutin, baik kopi biasa maupun dekaf, dapat menurunkan risiko tersebut. 8. Menurunkan risiko terkena penyakit Alzheimer. Manfaat kesehatan minum kopi lainnya adalah menurunkan risiko penyakit Alzheimer. Menurut sebuah studi, wanita berusia 65 tahun ke atas, yang mengonsumsi 2-3 gelas kopi per hari, memiliki risiko lebih rendah untuk mengidap demensia. Kandungan kafein di dalam 2 gelas kopi, nyatanya juga mampu memberikan perlindungan dan mencegah Anda dari penyakit Alzheimer. 9. Menurunkan risiko struk Mengonsumsi 1 gelas kopi per hari dapat mengurangi risiko seseorang untuk mengidap struk. Struk merupakan penyakit nomor 4, yang menyebabkan kematian pada wanita. 10. Mengurangi peradangan di dalam tubuh Biji kopi mengandung polifenol, yakni salah satu jenis antioksidan yang mampu mengurangi peradangan di dalam tubuh. Rutin mengonsumsi makanan atau minuman mengandung antioksidan dapat mengurangi peradangan yang memicu beberapa penyakit, seperti sindrom metabolik, diabetes, dan obesitas. 11. Memicu rasa bahagia Beberapa penelitian mengatakan mengonsumsi kopi berhubungan dengan hadirnya emosi positif, termasuk kepuasan, keramahan, kasih sayang, rasa tenang, dan kebahagiaan. Ditemukan pula bahwa tidak ada emosi negatif yang berhubungan dengan konsumsi kopi. Bahkan, menurut studi dari Harvard, Amerika Serikat, yang melibatkan 50 ribu perempuan, mengonsumsi kopi bisa mengurangi risiko depresi. 12. Meningkatkan efektivitas Dalam berolahraga Kafein yang dikonsumsi dalam jumlah sedang, dapat meningkatkan performa Anda saat berolahraga. Sebab kafein punya manfaat baik, untuk melancarkan peredaran darah, meningkatkan kekuatan otot, kebugaran, kekuatan, dan mengurangi rasa nyeri. Dengan manfaat tersebut, olahraga yang Anda lakukan juga menjadi lebih efektif. 13. Tidak membuat dehidrasi Bila dikonsumsi rutin Kopi merupakan minuman yang memiliki sifat diuretik, yakni mempercepat laju pengeluaran urin dari dalam tubuh. Saat mengonsumsi kafein, termasuk kopi, umumnya Anda akan buang air kecil lebih sering. Karena efek tersebut, beberapa orang khawatir bila minum kopi bisa menyebabkan dehidrasi. Kendati begitu, menurut penelitian, kopi tidak akan menyebabkan dehidrasi jika dikonsumsi secara rutin dan konsisten. Tubuh juga akan beradaptasi dengan efek diuretik tersebut, setelah Anda mengonsumsi kopi rutin selama 4 hari berturut-turut. 14. Kopi dekav masih mengandung antioksidan Kopi dekav yang kadar kafeinnya, sudah dibuang masih mampu, memberikan perlindungan tubuh dari penyakit kronis. Sebab, di dalam kopi dekav masih terkandung antioksidan. Jadi, apabila Anda tidak ingin terjaga namun tetap mendapatkan manfaat antioksidan untuk tubuh, kopi dekav menjadi alternatif yang menguntungkan. 15. Mencegah penurunan fungsi kognitif Minum kopi punya manfaat untuk mencegah penurunan fungsi kognitif yang memengaruhi kemampuan dalam berpikir. Kopi berkafein juga bisa meningkatkan kewaspadaan Anda serta mampu memperbaiki ingatan dalam waktu 24 jam setelah dikonsumsi. Itu dia manfaat kopi untuk kesehatan. Jangan lupa untuk membatasi asupan kopi setidaknya 6 jam sebelum tidur untuk mendapatkan tidur yang berkualitas. Lantas, berapa banyak kopi dan kafein yang boleh dikonsumsi dalam sehari? Batas maksimal asupan kafein adalah 400 mg atau 3-5 cangkir kopi per hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!